Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kembali kepada saya kode panda jadi pada bagian ini kita akan belajar cara mencari data kalau kemarin kita sudah belajar krut memasukkan data menghapus mendelay dan mengubah lalu sekarang bagaimana cara mencarinya agar mempermudah si user tersebut itu mencari data tanpa memilah milih halaman Oke contohnya seperti ini Hai disini sudah saya buat form searchnya menggunakan input type disini sudah saya edit dengan CSS coba coba kita cari disini kode panda dan yang dicari tidak tersedia lalu sini kita cari coba Hai membuat website tidak tersedia lalu bagaimana kita tahu data tersebut ada nah kita mencari datanya dari table sudah kita buat sebelumnya pertama kita harus memiliki database lalu selera table artikel nah disini kita akan melakukan pencarian melalui menggunakan titel artikel artikel disini ada lorem ipsum ramuan jamu lorem ipsum dan lorem ite lalu coba kita cari lorem ipsum Hai nah disini ada dua dua ini Hai dua data yang ditemukan karena kita menjadi lorem ipsum maka lorem nama itu tidak kena dia hanya mendatai menyerupai seperti lorem ipsum namun kalau ketika kita klik disini lorem nama tiga-tiganya akan kena karena dia mengambil karakter depannya jadi seperti itu penasaran cara membuatnya Oke pertama anda harus memiliki database seperti biasanya lalu sini dibuat table article dengan struktur ID artikel titel artikel dan autor Hai lalu seperti biasanya kita harus memiliki folder terlebih dahulu disini nama foldernya kode panda search lalu di dalam folder kode pada search kita bikin folder baru namanya lip di dalam folder lip kita bikin baru lagi namanya DB lalu sini ada koneksi.pxp saya membuatnya si onn.pxp seperti biasa kita disini mengatur propertinya localhost untuk user-nya root namenya ini nama databasenya ini ada koneksi baru new meskali kita konek kepada properti propertinya setelah itu kita membuat tampilan awalnya nah seperti ini disini saya menggunakan CSS inline jadi saya tidak menggunakan dua file untuk membuat tampilannya seperti HTML dan CSS disini saya menggunakan satu file saja CSS inline jadi bisa diketik klik terlebih dahulu seperti ini untuk mempercantik tampilan formnya Hai nah disini saya akan menjelaskan apa gunanya clear fix dari ini clear fix ini membersihkan keadaan satu Rose jadi misalnya disini kita mengaktifkan clear fixnya kita hapus coba kita cut lalu kita simpan maka disini dia akan seperti ini namun jika kita beri clear fix pada bagian pemisah input type dan button type dia akan kebawah nah seperti ini jadi saya lebih suka yang tidak menggunakan clear fix seperti ini lalu disini saya akan menjelaskan apa itu required required jadi jika input type nya belum diisi dengan karakter ketika kita submit atau kita search dia akan mengeluarkan tampilan notice seperti ini ini fitur baru dari HTML5 jadi anda perlu coba namun ini tidak terlalu aman karena jika kita hapus kita hapus fitur required nya dia akan tetap mencari coba sini required kita hapus Hai lalu kita enter otomatis sudah tidak fiturnya lalu kita search dia akan error disini ada validasi yang sudah saya buat sebelumnya nanti saya akan jelaskan jadi jangan terlalu mengandalkan required nanti pada video selanjutnya kita akan belajar apa itu validasi oke disini ada required jadi gunanya itu disini placeholder untuk memberi text seperti ini jika kita ketik dia akan hilang sebagai penanda saja lalu sini ada button type submit dia sebagai ini sebagai submit dari form tersebut kan anda perlu membuat form tersebut seperti kita menambahkan data pada video sebelumnya Hai jadi seperti ini lalu eksternya ini ke keluar halaman fungsi dari titik 2 titik titik 2 ini berarti dia keluar dari satu halaman satu folder misalnya file ini berada di view kita keluar dulu keluar lalu masuk ke folder model harus itu kita masuk lagi ke process search Hai metodenya ini pos nih namenya bebas Hai Oke jadi kita langsung lanjut ke model Hai prosesnya Hai nah seperti biasanya disini karena kita membutuhkan suatu koneksi pada database kita perlu memanggil akan setelah dipanggil kita membuat variabel titik titik artikel yang titik artikel ini variabelnya berguna sebagai value yang sebelumnya sudah dikirim sebelumnya disini kita mengirim Hai disini kita mengirim titik artikel dan namenya lalu sih kita buat variabel seluruh dengan name sebelumnya titik artikel ini ada cn cnn ini penggantinya meskali jadi seharusnya tuh meskali di real escape string jadi karena kita sudah membuat meskali sebelumnya disini kita cukup tambahkan koneksinya saja lalu disini ada tanda panah gini parang lalu disini release cap string variabel anda skor pos title artikel jadi misalnya kita ngetik Hai kita ngetik Loren begini dia akan tetap mencari maka seperti ini 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 menghindari dari sql injection dari hak-hak-hak seperti aman jadi kita menggunakan setiap setiap ada metode pos seperti ini kita gunakan real escape string ikutai to pos atau gate Anda bisa menggunakannya jatuhnya seperti ini namun bagaimana jika dihapus kita coba hapus kita tulis lagi Loren jangan menampilkan pesan error seperti ini namun jika kita menggunakan meskel li real escape string dia akan tidak menampilkan pesan error namun dia padanya mencari jadi apa yang kita ketik apa yang kita ketik apa yang kita dapatkan what what you see is what you get lalu sini kita bikin validasi validasi sederhana jadi gunanya external ini menghitung jumlah value pada input type tersebut jadikan kita mencari data nggak mungkin kan satu huruf saja kita butuh beberapa karakter untuk menyerupai data pada table kita jadi disini saya bikin 5 jika panjang value dari titel artikel kurang dari 5 itu proses pencariannya digagalkan lalu dikembalikan pada halaman view dan homepxp namun jika tidak atau pencariannya itu lebih dari 5 karakter atau sama dengan 5 karakter itu proses pencarian dia akan dimulai contoh seperti ini kita tulis 3 karakter saja ya jadi itu bisa karena dia membutuhkan 5 karakter atau lebih dari 5 itu untuk mengatasi pencarian nakal itu jadi orang suka iseng cuma 3 karakter untuk mencari data nanti jika ada data yang sama lebih dari tiga karakter kita overload bisa mengatasi data beberapa banyak data yang kita lihat itu jadi untuk menyerupainya kita batasin lima aja Hai namun juga tidak maka proses pencarian akan dimulai disini ada query seperti biasanya kita memilih data dari artikel dimana titel artikel seperti like ini seperti seperti titel artikel ini propertis tambah nanti karakter tambahan terkadang kita bisa gunakan seperti ini Hai nah hai 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 haiást selamat menikmati 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 Terima kasih.